Audiobook Disclaimer Selamat datang di Audiobook Indonesia Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini Kami menginformasikan bahwa Channel ini adalah review audio dari buku laris berbahasa di Indonesia Baik dari dalam dan luar negeri Untuk membaca keseluruhan buku ini Kami menyarankan membeli buku aslinya di toko kesayangan Anda Baik offline maupun online Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda Mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesukaan Anda Jangan lupa untuk subscribe, like, komen Dan request buku favorit Anda di kolom komentar Untuk kami bacakan bukunya Audiobook Channel Membantu memudahkan Anda membaca buku dengan audio Bab 8 Memahat itu butuh waktu Suatu hari sehabis olahraga Istri saya nyeletuk Yah, sudah deh gak usah ikut pilates sama bunda ya Gak konsen deh kayaknya Kebetulan saya memang ingin membentuk perut rata Dan katanya gerakan pilates sangat efektif untuk membuang lemak di perut Yang jadi masalah buat saya Atau buat istri saya ya Di dalam olahraga bersama tadi Instruktur pilatesnya cantik dan orang terkenal Yaitu sahabat istri saya Artis senior Nova Eliza Jadi daripada gak konsen Lebih baik daftar di fitness klub dikat rumah Lanjutnya Ya sudah, saya nurut saja Aman, hemat waktu Dan pastinya gak membuat istri deg-degan Dan kalau dipikir-pikir Memang membentuk perut rata ini benar-benar sulit Rasanya sudah seminggu tiga kali melakukan sit-up Atau do the hundred dengan pilates Tetap saja lemak sekitar perut sulit hilang Dan ini sudah tahunan saya lakukan Sculpturing atau memahat diri sebagai motivasi sehat Benar-benar harus sabar Waktunya bisa tahunan dan harus terus dipertahankan Olahraga itu persis seperti perkawinan Kita pertahankan terus selamanya Bukan hanya sesekali Bayangkan Membentuk tubuh agar otot terlihat pas menempel pada tulang kita saja sudah sulit Padahal Ini bukan membentuk tubuh seperti otot bina ragawan semacam berusli juga Cukup semua lakukan otot keluar secukupnya Misalnya itu targetnya Nah, apalagi membentuk pikiran Benar Selain tubuh ada satu hal yang juga harus dibentuk dengan indah Yaitu pikiran Untuk membentuknya bisa lebih lama daripada memahat tubuh Karena wujudnya tak terlihat langsung tetapi terasa Bagaimana membentuk pikiran yang selalu indah Selalu positif Selalu riang Selalu mudah Tanamkan pikiran dalam benak Anda bahwa Anda adalah sebuah maha karya Anda pasti tahu di Florence, Italia Terdapat sebuah museum istimewa yang sengaja dibangun bagi sebuah patung David Yang diciptakan oleh Michael Angelo beberapa ratus tahun yang lalu Patung itu barangkali termasuk sebuah karya patung yang paling indah di dunia Banyak pengunjung yang berkomentar ketika berada secara fisik di dalam ruangan yang sama dengan patung tersebut Bahwa itu sebuah pengalaman yang tidak akan pernah dapat dilupakan Cerita tentang pembuatan David sangat menarik dan mengandung pelajaran berharga Dulu, Michael Angelo diminta secara khusus oleh keluarga Medisys Untuk menciptakan sebuah patung yang akan diletakkan di alun-alun kota Florence Keluarga Medisys merupakan salah satu keluarga yang kaya raya dan terpandang di Italia pada zaman tersebut Sebuah pesanan khusus dari keluarga Medisys bukan hanya berarti sebuah kehormatan besar Pesanan seperti ini juga sebuah tugas yang tidak dapat ditolak begitu saja Selama dua tahun penuh, Michael Angelo mencari sebongkah batu yang dapat dia pergunakan Untuk menciptakan sebuah mahakarya bagi keluarga Medisys Akhirnya, di pinggir sebuah jalan di Florence Separuh tertutup semak belukar dan tertimbun lumpur Dia menemukan sebongkah besar pualam di atas sebuah titian kayu Batu tersebut bertahun-tahun sebelumnya telah diangkut dari pegunungan Tetapi tidak pernah dipergunakan orang Michael Angelo telah melalui jalan itu berkali-kali Tetapi kali ini, dia berhenti dan menatap batu tersebut lebih dekat lagi Ketika dia maju, mundur, mengamati bongkahan pualam itu Dengan jelas dia dapat membayangkan patung David Dan melihatnya di dalam batu tersebut secara keseluruhan Sang seniman pun dengan segera membawa bongkahan pualam itu ke studionya Yang cukup jauh dari tempat ditemukannya batu tersebut Dia kemudian memulai pekerjaannya yang panjang dan berat Memalu dan memahak Diperlukan dua tahun penuh baginya untuk bekerja menciptakan gambaran kasar patung tersebut Dia kemudian menyisikan palu dan pahatnya Dan menghabiskan dua tahun lagi untuk memoles dan menghaluskan patung itu sampai benar-benar siap Pada saat itu, Michael Angelo telah menjadi seorang pematung yang terkenal Dan kabar bahwa dia sedang mengerjakan sebuah pesanan khusus dari keluarga medisi setelah menyebar ke seantero Italia Ketika waktunya tiba untuk mempertontonkan patung tersebut pada publik Ribuan orang datang dari seluruh Italia dan berkumpul di alun-alun kota Ketika selubung yang menutupi patung dibuka Kerumunan masa yang berada di sana tercengang dengan mulut terengangah Patung itu luar biasa indah Orang banyak bersorak-sorai Para pengunjung merasa kagum melihat kecantikan luar biasa patung hebat itu Michael Angelo dengan segera dikenal sebagai pematung terhebat pada zamannya Sesudah itu, ketika Michael Angelo ditanya bagaimana dia dapat menciptakan sebuah mahakarya seperti itu Dia menjawab dengan mengatakan bahwa dia telah melihat David dengan lengkap dan sempurna pada batu pualam yang dia temukan Yang dia lakukan hanyalah membuang apa-apa yang bukan David Terdapat beberapa kesamaan antara Anda dan patung David Anda pun kurang lebih seperti sebuah mahakarya hebat yang terdapat dalam sebongkah pualam Akan tetapi, pualam yang menutupi Anda seperti juga kebanyakan orang lain Adalah pemikiran yang sempit dan terbatas Serta kekhawatiran yang berlebih terhadap berbagai kemungkinan kerugian dan kegagalan Bukannya antisipasi penuh semangat menyongsong datangnya kesuksesan dan keberhasilan Agar dapat menyadari potensi kita Hal mendesak yang perlu kita lakukan adalah menjebol pemikiran terbatas kita Dengan memimpikan impian yang besar dan membayangkan berbagai kemungkinan yang tak terbatas Namun ingatlah, bahkan setelah David dibebaskan dari batu pualamnya Michael Angelo membutuhkan dua tahun penuh untuk memoles dan menghaluskannya Demi menjadikannya sebuah mahakarya Demikian juga kita Kita yang harus meneruskannya Memoles dan menghaluskan Belajar dan berlatih selama berhari-hari Berminggu-minggu Berbulan-bulan Bahkan bertahun-tahun Demi mengembangkan dan mengeluarkan semua bakat dan kebiasaan yang terdapat jauh di dalam diri kita Menyambung tulisan di atas Tujuan membentuk perut rata bagi pria seperti saya yang berada di pertengahan usia empat puluhan merupakan hal yang sulit Setidaknya begitulah menurut saya Bahkan untuk memotivasi diri saya, saya selalu mengatakan dan memasang target agar mirip dengan mereka yang seusia saya Tetapi memiliki tubuh yang terjaga Perut rata dengan otot yang mengukir tubuh Mereka-mereka ini contohnya Tom Cruise, Brad Pitt, dan Shah Rukan Mereka adalah idola saya Aneh memang menurut banyak mendapat teman-teman Namun itu adalah motivasi diri agar rajin olahraga yang tentunya berefek sehat Dan untuk memahat tubuh, kita pun harus membuang lemak dengan olahraga Lalu bagaimana dengan pikiran?